Halo sobat gamers, kali ini kita bakal bahas tentang sebuah gamepad yaitu Baitong H1 game controller. Nah disini ada tulisan desain for Huawei ya artinya ini didesain khusus untuk HP Huawei. Tapi ya mau gimana lagi saya cuma ada Samsung dan Realme. Jadi kita terpaksa coba ya setting untuk HP Android yang kita punya. Dan disini support ke EMUI 9.0 atau di atasnya. Ini dia pakai Nordic Bluetooth 5 chip. Wah udah Bluetooth 5 ya teman-teman. Jadi cepet banget ya pastinya. LPS joystick ya. Jadi jika kamu sudah tahu sudah sering main PS seperti saya juga punya toko PS dan saya paham betul kalau LPS itu adalah stick terbaik. Analog analog terbaik teman-teman. Ya sama seperti analog yang dipakai PS4 itu kebanyakan PS3 ya ALPS. Termasuk itu stick yang kita bahas kemarin APEC itu juga ALPS. Disini juga ada Micro Programming Button. Ya artinya bisa fungsi secara otomatis teman-teman tombol tersebut bisa setting makro ya. Oke dia mempunyai berat sekitar 70 gram dan ini kompatibel untuk hanya untuk Huawei smartphone with EMUI 9.0 atau di atasnya. Isi produk adalah controller 1 charging cable dan manual teman-teman. Jadi dia tulis di sini ini hanya untuk smartphone Huawei ya. Terus Samsung kita gimana? Yaudah kita coba aja ya. Samsung kita Contohnya dit kalau sampai cepat kakaik entirely. Genkung jangan 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 dit Ai keadaanATE. Kita bisa matchakan ya. Dan akan jangan 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 jahil dan akan jangan jangan janganjahakan Tani kanya saya Sepuluh perop kami să musimy modasen applicationsnya. smakan bahmasnya ada kan seakan sih itu tuh kaumuk yang simplemente saya fui haram requirement untuk membayakan tuba itu tapi WILH ONE jak dia mencAuditi permitir jika itu mungkin jangan seakan. gimana oh ini bukanya ini desainnya seperti flydigi ya flydigiwi sama bentuknya seperti ini temen-temen oh ya mirip-mirip bahannya lumayan bagus jadi kalian nggak perlu ragu kalau soal balah bahan ya bahannya mantep nih rubber karet ini juga adjustable bisa diatur eh USB C Oke casenya lebih cepat biasanya seperti itu ada manual book cuman kabel yaudah kita langsung aja coba gamepad ini pada dasarnya memang dibuat oleh betong atau betong ini didesain khusus untuk Huawei teman-teman Nah jadi kalian jika mau pairing itu dia membutuhkan aplikasi bawaan yang ada di OS nya Huawei teman-teman yang ada di sana so jika kalian pengen koneksi ke HP Android yang bukan Huawei itu juga bisa teman-teman jadi kita butuh bantuan seperti aplikasi Panda gamepad pro atau octopus cuman kan octopus beresiko band jadi kita nggak pakai octopus kita pakai Panda gamepad pro yang pertama teman-teman konek dulu ya dia nggak bisa on kalau kalian nggak deketin HPnya jadi kalian buka seperti play digi tek langsung ada kedip ya kedip kalian tekan dua ini dua yang sini temen-temen ya oke tekan dua yang ini nanti dia per per mod itu semisal dia nggak mau deparing tapi kalau udah mau deparing ya udah kalian nggak perlu per mod langsung aja cari di pengaturan cari koneksi dan cari bluetoothnya terus cari ini dia BTP H1 kita koneksikan Oke ini udah tersambung temen-temen ya bluetoothnya tersambung Oke kalau lampu merah ketip itu biasanya baterenya habis jadi proses charging ini udah tersambung jadi kalian jangan sekali cabut dari dari alat ini karena kalau dicabut bluetoothnya bakal terputus diri temen-temen atau mode pairnya terlepas Oke jika sudah seperti ini kita nggak bisa langsung main ya karena dia membutuhkan aplikasi APP assistant itu bawaan Huawei nah jika kalian menggunakan HP seperti ini silahkan aktifasi menggunakan panda gamepad pro atau pada aktifator ya temen-temen kecuali kalian HPnya Huawei itu bisa langsung atau nanti kita cari HP Huawei kita pakai panda aktifator Oke kita aktifkan debak dulu di menu pengaturan terus pilihan pengembang ya Oh debaknya udah on Oke sudah oke berarti sekarang kita langsung melakukan injeksi dan buka aplikasi pandanya Oke selalu dan Oke tinggal nunggu aktifasi Oke udah aktif kita boleh cabut ya kita sambil ngecas lagi Oke sekarang kita tes untuk mapping ya temen-temen ya atau tes dulu deh gamepadnya berfungsi enggak tapi sini game berfungsi beda temen-temen harus tesnya satu-satu jadi kita langsung muntah saja ke game di sini kita coba untuk bermain game seperti pubg Oke mappingnya silahkan di dilepas Oh mappingnya mappingnya kacau Oh sorry mappingnya mana tadi Oke ini mappingnya kita batalkan dulu temen-temen mana sih closenya enak sowas in uh as oke, kita mapping ulang teman-teman klik ini, ya dari awal terus kita klik lembang plus, analog kiri taruh disini oh iya, belum muncul total, jadi kita masuk ke menu training dulu oke, sepertinya ada update sedikit oke, udah masuk nah, sampai sini teman-teman tinggal mapping aja ya, mappingnya tadi belum selesai, karena kita masih di luar ya jadi sekarang aplikasi panda yang baru, itu udah support single hand langsung teman-teman yuk, kita masukin untuk hitnya ini, sorry tutup dulu kita mapping ya lanjut mapping tombol, taruh disini hit pakai LT skopnya senjatanya belum dapet jadi kita bagusnya ambil senjata dulu skop, skop, skopnya mana disini kalau setting biasa pakai VSS teman-teman jadi langsung ada skop oke oke, jadi kalian guna tombolnya kan sedikit jadi kalian pakai untuk yang penting-penting aja ini untuk scoping isi dulu ya sorry ini saya pakai RRB ini ini skop, ini tembak ya terus disini kalian mau pakai apa itu tergantung otomatis ini kalau kalian pakai yang lain kayaknya nggak cocok jadi karena kita ngelepas jempol kita ya jadi kita pakai disini tombol untuk semisalnya reload boleh oke ini reload terus ini apa ya senjata 1 senjata 1 senjata 2 terus disini kita pakai untuk oh ini aja teman-teman untuk loncat tapi susah ya kalau misalnya lari sambil loncat tekan gini-gini loncat tangan kanan aja teman-teman ini untuk buka tas secara cepat boleh terus ada lagi tombol R3 misalnya R3 buat lari taruh disini oh R3 nya nggak ada di stick ini jadi kita pakai shortcut arah panah atas sudah ya reload ya teman-teman atau ini aja deh nggak usah buka tasnya disini buat lari oke kalau sudah kalian save dan kalian bisa coba kalau saran saya sih ini tombol gunain yang penting-penting aja atau bagian kesini karena yang tombol-tombol di kanan itu kita pakai jempol kanan teman-teman kalau scope nggak apa-apa biar nggak ini ganggu ya contoh ini kita bisa scope scoping yuk nah ini tembak jadi teman-teman nggak usah raguin bener-bener ini bluetoothnya nggak perlu kalian raguin ya kenceng banget jadi hampir nggak ada delay teman-teman so gamepadnya enak kok hanya saja ini single hand teman-teman jadi nggak semua orang suka single hand ya tapi ada juga yang kebiasaan pakai single hand ya ini cocok teman-teman bisa kalian pakai oke ini tadi diganti senjata 2 senjata 1 ya ini untuk lari ya jadi kita bisa sambil santai lari atau jadi kalian mesti kombinasiin tangan kanan dan tangan kiri jadi ini adalah sistem multi-touchnya di panda gamepad pro terbaru itu support multi-touch ya jadi single hand itu nggak ada masalah lagi bisa lancar dikarenakan HP kita bukan Huawei jadi kita butuh aplikasi seperti panda gamepad pro oke teman-teman saya rasa cukup untuk review dan cara pakenya ini gamepad betong di HP Samsung teman-teman tapi kalian jika pakai Huawei enak tinggal colok langsung aja teman-teman ya nah ini kalau kalian cabut biasanya pairnya stop mati teman-teman kalian bisa lihat ini kan karena ngecas tuh putus koneksinya teman-teman jadi kalian mesti tahu bahwa gamepad ini tuh nggak berfungsi hanya berfungsi jika dia di pair sini karena ada sistem yang mendeteksi sama seperti PlayDigi teman-teman kita deketin dia udah aktif ke pair mappingnya PlayDigi V2 oke semoga ini bermanfaat sampai ketemu di next video jika punya pertanyaan silahkan komentar di bawah oke bye-bye 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 bye-bye